Al-Fatihah Mereka meletakkan racun di paha kambing Dan Nabi SAW sangat gemar memakan kambing Orang-orang Yahudi meletakkan nampan Diisi dengan sarit Sarit ini makanan favorit dari Nabi Roti gandum Kemudian ditaruh diatasnya kambing Yang sudah dibuat dengan kari Ada kuahnya Khusus nampan yang mereka ingin kasih Nabi SAW Ditaruh paha kambing Yang lainnya tidak ada paha kambingnya Dan dibawa berpuluh-puluh Karena ini 1400 orang sahabat Dibawalah nampan-nampan tersebut Waktu dihadapkan ini kami ingin berikan hadiah kepada kalian Karena kalian sudah menang Kami mengaku kalah Ini sebagai rasa ketundukan kami Waktu sahabat dilihat dilapor ke Nabi SAW Kata Nabi masukkanlah Dimasukkanlah dalam benteng yang ada Nabi SAW Dan setelah dilihat ada nampan yang ada paha kambing Yang lainnya tidak ada Maka paha kambing dikasih kehadapan baginda Nabi SAW Maka Nabi SAW sudah nunggu Kebetulan waktu itu sudah dua hari Sahabat kehabisan makanan Jadi mereka sangat lapar Cuma adatnya nunggu Nabi SAW memulai makan Begitu Nabi SAW cuil daging kambing tersebut Dan dimasukkan ke mulut beliau Yang mulia SAW Sahabat sudah pada ngeroyok nih Makan makanan masing-masing gitu kan Tiba-tiba baru mereka cuil Belum masuk ke mulutnya Nabi mengatakan kalimat Kufu aidiakum Tahan tangan kalian Ada sahabat yang bilang Ya Rasulullah Dua hari gak makan Lapar Kata Nabi SAW Yang ingin menjebak Yahudi Karena Yahudi ini suka Dustah Kata Nabi SAW Hay orang-orang Yahudi Jujur gak kalau saya tanya sesuatu Kata orang-orang Yahudi Tentu saja Pertanyaan pertama Nabi SAW Menjaddukum Siapa kakek kalian Kenapa Nabi SAW tanya kakeknya mereka Ternyata di Benteng Khaibar teman-teman Ada dua suku Yahudi Namanya Kayuqa dan Nazir Dua suku ini terkenal Mereka punya sumber kakek satu orang Tapi kakek ini terkenal penakut Pengecut Keturunannya sedikit Malas bekerja Buruklah Maka mereka menghapus kisahnya orang ini Dan mengalihkan ke nama seorang Yahudi Yang dianggap hebat Pemberani punya keturunan banyak Dan orang-orang Yahudi Tidak ngerti masalah itu Ini di tangan para pendeta saja Maka kata Nabi SAW Siapa kakek kalian Mereka bilang Fulan bin Fulan Yang pemberani itu Kata Nabi SAW Kalian dusta Kakek kalian Fulan bin Fulan Yang pengecut Dan kalian tidak mau disipatkan nama kepadanya Yahudi diam Gak bisa ngomong Nabi tanya lagi Ya ma'asyiral Yahudi A'antum musaddiki Insal tutum anshay Hei Yahudi Jujur gak Kalau saya tanya lagi Kata Yahudi apa Ini perhatikan jawabannya Ini hadis sahiri Wadi Bukhari Kata Yahudi Iya Kalau kami dusta Maka pasti Allah akan beritakan kepadamu Sebagaimana Allah beritakan tentang siapa kakek kami Tau maksudnya apa Berarti tau kalau ini Nabi Maka kata Nabi SAW Man ahlin nar Siapa yang akan jadi pengguni neraka Kata Yahudi apa jawabannya Ini hadis Bukhari sekali lagi Kata Yahudi apa Kami akan masuk duluan Lalu akan digantikan oleh kalian Kata Nabi SAW Kalian busta Kami tidak akan menggantikan kalian Sudah dua ya Terjebak Sekarang yang ketiga Nabi tanya lagi Ya ma'asyiral Yahud A'antum musaddiki Insal tukuman syaih Hai Yahudi Jujur gak Kalau saya tanya lagi Tanya lagi kata beliau Kata mereka Tentu Kami akan jujur Kata Nabi SAW Apakah kalian letakkan racun Di makanan ini Kalau ditanya langsung dari awal Ini dusta pasti mereka Djebak dulu Mereka bilang Iya Kata Nabi SAW Kenapa kalian kasih racun Lihat kata Yahudi apa Kami ingin memastikan Tentang kenabianmu Kalau kau betul-betul Nabi Kau akan tahu ada racunnya Sekarang Nabi sudah tahu atau belum Tahu Buktinya Nabi berhenti makan kan Tapi kalau kau hanya Raja yang mau merampas Kekayaan kami Kau akan mati dengan racun itu Lalu orang-orang Yahudi bilang apa Dalam penutupan hadir Tapi hai Muhammad Siapa yang beritain ke kamu Kok bisa kamu tahu Gak ada yang tahu racun ini Kecuali kami Para pendeta dan ibu yang buat Perempuan yang buat itu Kata Nabi SAW Sambil mengangkat paha kambing itu Yang telah menginformasikan kepada saya Tentang racun itu Paha ini Paha yang sudah dimasak Ngomong kepada Nabi SAW Mengatakan Saya diracuni Wahi Rasulullah Paha kambing Gak masuk di akal Tapi itu mujizat Cuma ini termasuk informasi Yang sedang terjadi Karena lagi dibuat Lalu Nabi SAW Bongkar Kebenarannya Ini tentang informasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton